Salam cerdas, salam rayu buat semuanya masih dengan kantro tetap berbagi edukasi, motivasi, perjalanan hidup dan spiritual pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tata cara pernafasan untuk menarik lawan jenis atau bisa dibilang ilmu pelet pengasihan dengan metode pernafasan yang banyakan saya terima konsultasinya tentang pasangannya yang pergi atau hilang teknik pernafasan ini cukup simpel karena tanpa mantra tanpa mantra, tanpa puasa dan tanpa syarat syaratnya hanya satu, yang penting jenengan yakin dan titik fokus jenengan benar-benar terarah dalam kita ingin mengembalikan pasangan atau membuat orang senang dengan kita pernafasan yang kita pakai disini adalah pernafasan dada dada ini ada amarah ya amarah inilah yang nantinya tersambung dengan seseorang yang menjadi target kita ataupun titik fokus kita cuma ini tidak bisa jenengan lakukan hanya sekali hanya dua kali jadi harus rutin dilakukan makanya orang dulu dalam mengerjakan orang dalam mengerjakan orang itu pasti 7 hari 14 hari, 21 hari, 41 hari sebenarnya itu karena dalam 41 hari tidak mungkin ada tidak ada satu hari yang tidak klik dengan si target makanya tidak bisa sekali langsung jadi jarang nah pernafasan ini sampai pakai pernafasan dada ingat kuncinya tetap di pikiran pikiran tetap ke fokus ke target makanya wajah gambar wajah itu pentingnya hanya untuk titik fokus di saat kita melakukan pernafasan titik fokus di target tarik nafas simpan dada tahan fokuskan ke target jenengan terus kemauan jenengan apa pada target ini karena di saat sampai menahan ini gelombang sampan itu menuju target jenengan terkadang orang bisa sambil disini saja dibayangkan mencari jenengan atau suka sama jenengan itu juga bisa juga bisa nah ini satu kali dua kali tarik lagi simpan dada lagi fokuskan lagi ke dia target jenengan dan itu sesuai tujuan jenengan dia suka dengan jenengan atau yang pergi kembali cari jenengan rasa dan pikiran ini disatukan dalam mengerjakan ini rasa dan pikiran disatukan didorong oleh energi kekuatan pernafasan di saat rasa pikiran dan energi menyatu nah ini gelombang besar keluarnya nah nanti tersampaikan kepemikiran orang itu juga masuk pemikiran itu tertangkapnya lewat itu karena pikiran dan pikiran itu sebenarnya tower ataupun tempat tersambungnya frekuensi atau energi antara satu dengan yang lainnya itu lewati pikiran lewatnya pikiran makanya kuncinya ada di pikiran pernafasan dada ini kita memakai rasa memakai rasa saat rasa ditekan dibesarkan energinya dan disalurkan frekuensinya dan setiap sering-sering dilakukan pasti akan tersambung dengan orang tersebut tekniknya simple tidak pakai mantra kita butuh foto itu hanya titik fokus saja ingat loh keyakinan itu yang menentukan kesuksesan dalam setiap jendengan melakukan apapun itu keyakinan diri jendengan makanya untuk spiritual-spiritual atau teman-teman yang ingin memperkuat spiritualnya lakukan pernafasan bah perut sesering mungkin karena itu meningkatkan keyakinan diri jendengan juga meningkatkan energi pada tubuh jendengan dan juga meningkatkan kreativitas pada diri pangan jendengan harus sering dilakukan dalam keadaan orang bisa dulu